Yuna SNSD dipuji cantik di Blue Dragon Film Award 2022, gaya rambut tetap dikritik. Ajang penghargaan Blue Dragon Film Award 2022 digelar pada Jumat 25 November di KBS Hall di Yui Dosul. Di acara tersebut, Yuna Girls' Generation menarik perhatian dengan penampilannya yang cantik. Pada kesempatan ini, Yuna mengenakan gaun two-piece berwarna putih berupa kemben sebagai atasan dan rok panjang sebagai bawahan. Penyanyi sekaligus aktris kelahiran tahun 1990 tersebut memamerkan visual awet mudanya dengan rambut panjang yang dibiarkan tergerai. Selain gaun yang banyak diperhatikan, dari penampilan Yuna di Blue Dragon Film Award 2022 ini adalah gaya rambutnya. Pemilik nama asli Lim Yuna tersebut terlihat imut dengan rambut berponi. Sebuah postingan di komunitas online delko menyoroti keseluruhan penampilan Yuna di Blue Dragon Film Award 2022. Sayangnya, netizen menilai bahwa aktris yang pernah beradu akting dengan Lee Jong-suk itu bisa tampil lebih baik lagi dan mereka kurang puas dengan gaya rambutnya. Sementara itu, Blue Dragon Film Award 2022 dipandu oleh Kim Hyo-so dan Yeo Yeon-sook. Beberapa penyanyi juga tampil untuk menghibur penonton, diantaranya adalah Ziko, Lapom, Eve, dan New Jeans. Terima kasih telah menonton!